Kasus mahasiswa Ui yang ditabrak lalu dijadikan tersangka hingga kini masih menarik perhatian publik. Mahasiswa yang bernama lengkap M. Hasha Atalasha Putra, 18, yang tewas ditabrak kendaraan perwira Polri dijadwalkan ikut kejuaran Taekwondo Kapolri Cup. Dwi Shafira, 50, atau akrab di Sapa Ira mengatakan, putranya merupakan atlet Taekwondo yang sudah mengikuti berbagai kejuaran tingkat nasional. Almarhum adalah atlet Taekwondo, selama ini masih ada, terdaftar sebagai kontingen atlet di Kabupaten Bekasi, kata Ira di Bekasi, Senin, 30 Januari 2023, dilansir dari tribunjakarta.com. Di kampus, Hasha juga aktif dalam kegiatan Taekwondo dan dijadwalkan mewakili Ui di ajang Kapolri Cup. Seminggu setelah Almarhum meninggal harusnya mewakili Ui dalam kejuaraan Kapolri Cup, tapi Almarhum keburu meninggal, ucap Ira. Sosok Hasha lanjut Ira, merupakan anak yang baik dan berprestasi. Dia dididik sejak dini oleh ayahnya yang merupakan pelatih atlet Taekwondo. Kami mendidik anak kami Taekwondo baru aja baru 10 tahun, kami didik sendiri. Kalau mau tahu siapa pelatihnya, ya, ayahnya sendiri, kata Ira. Selain di Kapolri Cup, Hasha juga telah memiliki beberapa jadwal kejuaraan di Banduasin serta perapakan olahraga nasional, PON, di Palembang. Tapi, ternyata harus berpulang terlebih dahulu sebelum menyelesaikan semua pertandingan ini, ungkap Ira. Hasha merupakan mahasiswa Ui yang tewas kecelakaan di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan pada 6 Oktober 2022 lalu. Polisi melakukan penyelidikan atas insiden kecelakaan mau tersebut, tetapi Hasha yang sudah meninggal dunia justru ditetapkan sebagai tersangka. Kendaraan roda 2 Hasha jatuh, dari arah berlawanan datang kendaraan roda 4 yang dikemudikan AKBP, Purnawirawan, Eko Setia Budiwahono.